Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya sudah berada di kebun kerabat saya yang dimana ini kebun rempah-rempah tempat-rempah kemukus dan bahasa latinnya keeper juga bak nah yang dimana ini posisi saat ini ini lebat sekali temen-temen recommended ini tajarnya pakai tajar apa ya ini sangat luar biasa sekali temen-temen bisa dilihat wah ini mantap ini sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my channel di Aceh agropam nah kali ini kita akan jalan-jalan di kebun kerabat saya yang dimana ini kebun rempah kemukus teman-teman yang bisa dilihat sebagian tanaman ini masih dalam pertumbuhan masa vegetatif dan juga ada yang sudah generatif ini kita lihat-lihat dulu ini lebat sekali temen-temen wuh mantap nah dan ini kita akan tanya ini prosesnya dari awal itu bagaimana dia akan menjelaskan Alhamdulillah ini proses usia tanaman 2 tahun ya udah berbuah belajar berbuah baru-baru belajar ini baru satu kali kali ini ini perdana ini Kang ya ya perdana ini mantap ini dalam satu pohon ini bisa mengeluarkan berapa kilo ini Kang kalau udah normal ya ini bisa nyampe kintalan Oh ini ini mah kan cuman ini kan baru Oh iya jadi kalau kalau mau kita misalnya sampai keluarnya satu kintal atau satu pohon lah kita jangan sampai ke sana ya hehehe dari 30 kilo per pohon lah ya ya jadi ini tajarnya harus semaksimal mungkin kan Oh iya banyak buahnya itu tergantung keseimbangan tajar ini ya ini Kang menggunakan tajarnya ini yang disarankan atau rekomendid ini tajarnya pakai tajar apa ya bebas aja hehehe yang itu juga sama ya jenisnya mantap ini berapa pohon semuanya Kang sekitar 1.000 udah ada ini Oh cuma belum berbuah dulu itu harganya katanya sih mahal gitu terus sampai berapa saya kenal juga ini rempah ini emang juara harganya sampai 250 pas saya tanam itu tahun 2020 ya Oh iya tahun 2020-2021 sekarang berhubung dunia yang lagi inflasi kali ya hehehe pas kemarin kopinya nah itu gara-garanya itu gara-gara kopi sekarang harganya cuman sekitaran 18-17 Oh iya mantap nah ini untuk teman-teman cuan sekali teman-teman ini sangat bagus sekali untuk dibelidayakan soalnya ini kan kisaran mdpl ini paling kurang lebih 400 mdpl ada ya kak ada nah disana juga lihat teman-teman ini banyak sekali Hai nah untuk teman-teman yang mau sharing seputar tanaman kemukus nanti bisa di kolom komentar dan jangan lupa like share komen dan subscribe ini subur-subur sekali soalnya teman-teman untuk eh enaknya tanam kemukus itu atau rempah-rempah itu jadi tidak kita tidak pul pakai kimia ya kan ya jadi kita bisa menggunakan pupuk kompos atau kandang yang murah meriah gitu tapi kualitas maksimal nah ini dilihat bisa dilihat ini ini hampir sama seperti apa hampir sebesar apa ini baru naik baru saja lebih lebih ini bisa dilihat besar-besar sekali teman-teman kita sambil lihat-lihat dulu Kang kesana Kang nah ini juga teman-teman ini tupang Kang sari sejakannya dengan jahe merah ini cuma belum dipanen nunggu harganya mahal katanya di sana juga bisa dilihat itu sudah penuh semuanya oleh kemukus dan dulu itu teman-teman ini masih kecil kecil belum sebesar ini dan belum sebagian belum berbuah tapi sekarang udah kling lap pak kaling lap Oh itu di setekang ya ini tempatnya cocok sekali ini sayuran juga ada teman-teman nah ini bisa dilihat ternyata ini tidak kemukus doang teman-teman ini lada juga ada teman-teman mantap ini tupang sarinya sangat maksimal sekali dan sangat cuan sekali nah ini duriannya ada teman-teman pokoknya ini sudah tanamannya sudah full tinggal pemeliharaan teman-teman katanya ini untuk kedepannya untuk mengedukasi tanaman rempah khususnya di kemukus si akang NG ini nah ini channel apa kata teman-teman bisa dilihat ini sambungan kebawah ini kemukusnya kemukus jantan nah disambung Oh yang mana yang jantan nah yang jantan yang ini nah ini yang jantan ayo disambung dari sini nah ini penyambung ya Oh iya iya teman-teman ini bisa dilihat eh awalnya ini sambungan dan kebawahnya jantannya Kang nah jantan yang keatasnya ini yang produksi bagus ini buahnya sangat ngisi sekali bagus-bagus sekali Hai nah ini tumpang sari dengan jahenya jahenya juga bagus ini teman-teman wuhh mantap pokoknya yang nonton pasti ini mau nanam juga nah yang ini teman-teman ini perdu perdu ya Kang ya kalau perdu ini karakternya tidak manja teman-teman cuma apa merunduk di bawah tuh mantap mantap sekali ini untuk panen berapa bulan lagi Kang katanya ini untuk panen 11 bulan lagi akan rencananya dipanen teman-teman mantap ini ngisi sekali mau apakah mau diambil Oh iya berarti kalau yang ini ini udah udah tua nih udah wajib untuk dipanen nih kalau yang ini nih ih teman-teman mantap sekali ini dan untuk teman-teman semua pecinta rempah dimanapun berada dan kita sharing sharing di sini dan mudah-mudahan kedepannya kita semua sukses sejahtera terutama untuk petani semua untuk maju ke musim kemarau teman-teman disini juga ada tempat penyiramannya nanti ini ada air penampung sini dan ke sana untuk menyiram di musim kemarau ini sangat strategis lagi apa dan ini sangat strategis sangat strategis sekali dan untuk teman-teman ini kalau yang bagusnya ini pakai bedengan seperti ini supaya airnya airnya dibawa dan tidak penuh ke atas jadi pengendalian untuk hama dan penyakitnya ini sangat mudah kalau di seperti ini dibuatkan seperti bedengan seperti ini ini perlu ya Kang nah ini perlu katanya Kak ini baru tanam oh ini baru tanam sekitar tahun berapa bulan ada dua bulan Kang ada setelahnya udah diambil oh untuk kebanyakan ini tajarnya pakai tajar cebreng ya Kang iya itu teman-teman bisa dilihat semuanya ini udah penuh katanya tadi ada seribu pohon ini ini sudah ada seribu pohon dan untuk terakhir kita lihat yang satunya lagi yang mulai lebat dan sudah matang di sana dan di bawah sudah penuh ini Kang kalau sudah panen 1 ton mantap Kang nah ini teman-teman bisa dilihat ini ini pohon yang pertama tanam atau gimana Kang ini sama ya sama saja yang sama yang tadi oh ini lihat teman-teman kalau yang sudah matang ini kelihatan kelihatan besar-besar sekali berinya kalau di anggur beri gitu nah ini bisa dilihat matang-matang sekali nah ini udah mau dipanen katanya dan untuk teman-teman yang membutuhkan bibitnya nanti bisa di bisa dicek atau bisa sharing seputar tanaman kemukus dan disini juga kerabat saya menyediakan bibitnya teman-teman ini lucu-lucu sekali ya teman-teman ini mantap kenapa ini Kang tadi itu ada hama ya Kang nah tadi katanya ada hama jadi ini patah teman-teman mantap lima kintal panen udah naik haji ini hehehe amin lihat teman-teman lihat teman-teman mantap sekali kan dan ini untuk khususnya di daerah sini ini baru yang budidaya sampai berbuah ini baru satu orang kalau gak salah ini kerabat saya ini kebetulan ini berada di apa di Kecamatan Caringin Garus Selatan dan Cabuaya mantap untuk teman-teman sekian dulu seputar penjelasan dari kemukus semoga bermanfaat untuk semuanya dan 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 jangan patah semangat tetap semangat sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh